Ya, baik lagi bersama gue Nur Juma Baik lagi di channel gue Kali ini gue mau sharing tentang pengalaman kerja gue di Satya Senayan Jadi bulan lalu gue kerja di Satya Senayan sebagai daily worker atau waiters Ini nentek gue Di video ini kali ini Gue mau jelasin bagaimana cara kerjanya Dari opening, middle sampai closing Dari gue interview, training sampai gue kerja Oke, langsung aja untuk waktu itu gue interview di Depok Waktu itu yang dateng rame banget Sekitar ratusan orang dateng interview waktu itu Tapi yang diterima gak nyampe semuanya Karena dia bener-bener disorting, mandang fisik Dari yang pertama dateng tuh bermacam-macam orang dateng Dari yang gendut, kurus, ganteng, tinggi, segala macem lah pokoknya Nah, setelah di interview kedua tuh Yang aneh-aneh tuh pasti gak dipanggil lagi Mohon maaf, yang kurang menarik Yang komunikasinya kurang Pasti gak dipanggil lagi buat interview kedua Nah, setelah lulus interview ini Kita nunggu SMS Nunggu SMS buat training Setelah itu, setelah dapet SMS training Kita training di KS Subun atau Tanah Abang Training ini selama 2 hari Lu dikasih pengenalan tentang restoran ini gimana Cara kerjanya gimana Dan itu trainingnya cukup lama juga ya Bikin bosen juga dari jam 8 pagi Sampai jam 5 sore Nah, setelah training itu Lu bakal dikasih tau lu mau ditempatin dimana Untuk SATA Senayan Gajinya untuk daily worker ini kayak gua Gajinya harian Enggak, gua gak mau nyebutin berapa Kok kayaknya itu udah lumayan lah Berbulan kalo diakumulasiin tuh udah 3 juta lebih Kalo sama insentif sekitar 3,5an Ini udah lumayan banget buat ukuran kerjaan kayak gini Nah, sekarang gua mau kasih tau Kerjanya ngapain aja Dari opening, middle, sampe closing Jadi, pas opening itu Pertama kali gua dateng Gua beresin meja Ngelap meja Ngelapis ngelap meja Gua sapuin bawahnya Sapu dari ujung ke ujung restoran Nah, selesai disapu itu Kita ngepel sampe bersih Setelah ngepel sampe bersih Kita set up table Set up table itu kayak naro Ini nih Misal lu liat tuh Ada di mejanya tuh Ada kayak garpu, sendok, plasmat Metas atau kertas, tisu, segala macem Nah, itu namanya set up Nah, setelah itu Nah, setelah itu Setelah kita rapi Nyapu, ngepel, set up table Kita kan masuknya jam 8 Sementara buka restoran itu jam 10.30 Tapi kita udah rapi-rapi dari jam 8 Setelah itu biasa kita ngelap kaca Jadi, kita ngelap kaca Semuanya bener-bener bersih Karena restoran ini bener-bener dia jaga kebersihannya banget Nah, setelah kaca udah rapi semua Biasanya kita ngecek toilet Ngecek tisu toilet Tisunya kurang gak Karena emang restoran ini gak ada cleaning service Jadi, kita semua tuh multitasking Apa aja semuanya kita kerjain Setelah itu kita ngecek wastafel Segala macem Kita semakin bener-bener bersih Nggak ada bau segala macem Nah, setelah semua itu beres Rektoran udah rapi Meja udah di set up Semuanya udah rapi Kita grooming Grooming itu kayak Memperbaiki apa yang namanya Kayak make up gitu Ini lu bisa liat nih foto gue nih Pas udah grooming Ya, rapiin rambut Pake hair gel Pake dasi Pake seragam Segala macem Pokoknya udah rapi lah Nah, setelah itu Biasanya kalo semuanya udah rapi Udah beres Restoran udah rapi Kita udah rapi Kita nunggu customer Biasanya kalo belum masuk jam Sibuk makan senang tuh Restoran sepi Kayak dari jam 10 Sampai jam setengah 12 Itu masih sepi Tapi udah mendekati jam 12 Ini makin rame Makin rame Kadang-kadang jam 12 Lewat juga masih rame Nah, kalo rame kayak gini Biasanya kita itu Kerjanya di depan tuh Ngangkatin makanan Dari checker Ke meja tamu Tapi kita gak nurunin Katanya yang nurunin itu Namanya order checker Ada orang lagi Kita cuma bawa aja Sama kalo customer udah selesai makan Kita bawa piring kotornya itu Ke belakang Ke tempat cucian piring Nah, kadang-kadang Kalo lagi rame Cucian piring ini numpuk Gak ada yang nyuci Jadi mau gak mau Kita harus belajar nyuci piring juga Jadi kita antar piring juga Kita bawa ke belakang juga Kita nyuci juga Kok emang bener-bener capek sih Kerja disini Tapi kita enjoy aja sih Walaupun baru-baru aja Kita kaget Capek Tapi lama-lama pasti Semuanya enjoy Karena disini Karyawannya juga enak-enak Yang lain semuanya Bersahabat lah Friendly Nah, setelah itu middle Kalo middle shift itu Kita dateng udah rapi Udah grooming Segala macem Biasanya kita pertama kali dateng tuh Ngelapin meja depan Karena meja depan itu Atau smoking area itu Kan adanya di luar Otomatis pasti suka ada debu Jadi kita harus ngelap lagi tuh Meja di depan Karena restoran ini Bener-bener Jaga kebersihannya banget Jadi kita Gak boleh ada noda sedikitpun di meja Kita harus bener-bener bersihin Biasanya sih kalo jam Biasanya kalo jam 12 Atau jam sibuk makan siang itu udah selesai Restoran udah mulai sepi Sepi Biasanya kalo sepi gitu Kita cuma liat-liat menu Ngecek tisu Cuma kerjaan ringan aja Kita santai Kalo restoran sepi Kita cuma santai-santai Sama cari kerjaan ringan Kayak tisu Sendok botek kue Kotak Pokoknya itulah Kerjaan-kerjaan ringan Nah, yang terakhir closing Kalo closing Biasanya kita ngerasain jam sibuk makan malam Biasanya tuh dari jam 7 Sampai jam 9 tuh rame Rame banget kan Kadang-kadang piring pun sampe numpuk Kalo piring udah numpuk Di belakang gak ada yang nyuci Kadang-kadang kita juga harus ikutan bantuin nyuci Clear up juga Dari meja tamu Kita bawa piring kotor ke belakang Oke Kerjanya kayak gitu Di satihan senayan Untuk daily worker Nah, nanti setelah lu 2 bulan Kalo lu kerja lu bagus Lu bakal diperpanjang Jadi magang Magang Setelah magang Baru lu jadi karyawan kontrak Dan gaji lu udah WMR Nah, baik lagi Kalo closing Piring kita semua Nanti pulangnya bareng-bareng Jam Sebenernya di jadol tuh Pulangnya 10.30 Eh, enggak Jam 11 Tapi kadang-kadang kalo closing tuh suka melar Suka nyampe jam setengah 12 Sampai jam 12 Tergantung Tokonya sih Kalo lagi rame Biasanya closingnya lama Karena belas-belasnya lama Orang supervisornya kayak backup data gitu lama kan Kita harus tungguin Kita pulang bareng Pokoknya keluar dari toko itu Kita bareng-bareng Karena emang restaurant ini Kekeluarganya emang bagus banget Mereka juga sering adain acara di luar kegiatan pekerjaan Ya, itu aja dari gua Kalo lu mau tanya-tanya Kalo lu mau kerja disini Gua saranin sih Lu harus kuat-kuat bisik ya Kalo lu mau ada pertanyaan silahkan tanya aja di komen Nanti gue jawab Terima kasih udah nonton Kalo luar ke hemat